Detik-detik Oknum PNS Kemenkumham curi motor penjual kue, simpan barang curian di tempat kerja. Detik-detik Oknum PNS Kemenkumham curi motor milik penjual kue pancong terekam kamera pengawas CCTV. Dalam rekaman CCTV, Oknum PNS Kemenkumham berinisial YEP terlihat sedang memantau motor korban bernama Triwah Yunanto. YEP menggunakan kaos dan sarung mondar mandir dari jalan pedongkelan raya ke jalan Cilincing Bakti dengan santainya. Setelah dirasa aman, ia perlahan mendekati motor incirannya tanpa disadari korban. Pelaku mencuri motor saat Tri meninggalkan kios pancong untuk membeli plastik di salah satu pasar dekat lokasi. Ketika Triwah Yunanto beranjak, YEP langsung menduduki motor vario korban dan dengan mudah membawanya kabur. Dari rekaman CCTV itu, Poles Jakarta Utara berhasil melacak dan langsung membekuk YEP di wilayah Cilincing pada 24 Juli 2023 silam. Di hadapan polisi, YEP mengaku berdinas di rumah penyimpanan benda sitaan negara atau rupbasan kelas 1 Jakarta Utara. YEP nyatanya sudah lima kali mencuri, salah satunya di kios tukang pancong yang terekam CCTV dan viral. Hasil pengembangan kasus ini, polisi mendapati lima motor sudah dicuri YEP belum dijual. Atas kasus ini, YEP di jiran penyidik menggunakan pasal 362 KUHP tentang pencurian. Dirinya sudah dipecat dari kedinasannya dan kini terancam lima tahun penjara. Sementara itu, Triwah Yunanto mengaku lupa mencabut kunci kontak dari motornya. Hal itu membuat YEP yang sudah memantau sejak pagi sangat mudah untuk menggasak semotor korban. Tri mengaku lupa mencabut kunci kontak motornya karena sudah terlanjur fokus mempersiapkan kios untuk buka. Akhirnya, ketika Tri kembali ke kios usai membeli plastik, dirinya pun kaget motor kesayangannya sudah lenyap. Atas kejadian ini, Tri pun meminta warga setempat menunjukkan rekama CCTV kejadian pencurian. Rekama CCTV ini kemudian dibawa sebagai barang bukti untuk laporan ke kantor polisi terdekat. Yusuf sempat menitipkan motor curiannya di lingkungan rumah penyimpanan benda sitaan negara kelas 1 Jakarta Utara. Hal ini dilakukan karena sudah tak ada lagi ruang yang cukup di rumah Yusuf di Bekasi untuk menyimpan motor curian sebelum dijual.